Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Jumala Muntazam Di channel Serba Easy Sahabat-sahabat Kita masih diskusi tentang bagaimana cara menjual Di Facebook Cara jualan di Facebook Untuk pemula Untuk pemula Jadi memang sangat pemula Jadi diawali mulai dari Mendaftar akun Facebook Sampai nanti kita bisa jualan Di marketplace Sahabat-sahabat malam ini topik kita adalah Bagaimana kita Mengoptimasi Teman-teman kita Agar teman-teman kita ini Produktif Sesuai dengan apa yang nanti Kita jual Kalau kita niatnya untuk jualan Maka teman-teman kita memang harus kita Arahkan Sesuai dengan produk yang akan kita jual Jadi kalau teman kita Sembarangan Kurang efektif Nah Pada Pada Saat saya membuat akun Seperti yang saya contohkan Kemarin Saya jelaskan langsung saja Di prakteknya ya Bagaimana kita mengarahkan Agar pertemanan kita Ini pertemanan yang Benar-benar bisa membuat Akun Facebook kita ini Produktif Dalam arti kalau kita jualan Ya menjadi laris Ya Mari kita mulai saja Seperti biasa Buka Chrome Kemudian sekarang Facebook Dan Kita sudah login Ya Nah sahabat-sahabat Saya ingin tunjukkan pada sahabat-sahabat ya Bahwa Pertemanan saya dulu Di akun ini Itu datang sendiri Ya Waktu itu sudah saya jelaskan Bahwa Facebook sekarang memang Sangat ramai Untuk jualan Apalagi dengan lahirnya Fasilitas marketplace Dari Facebook Ya Oleh karena itu Ketika saya membuat Akun baru ini Ini ya Buat akun baru Tiba-tiba Pemintaan pertemanan Bukitu Bukanya Sekarang saya punya Sekitar Mana Pertemanan saya ya Kita ke akun Jumala Seron Kemudian teman Nah ini dia Ya sahabat-sahabat Teman 345 Ini Saya punya teman 345 Itu Nyaris tidak ada Yang saya Invite Tetapi Orang-orang Berdatangan Untuk invite saya Menjadi teman saya Ini bukan karena Saya terkenal Bukan Tetapi memang Setiap ada Akun baru Facebook Maka akun kita ini Ditawarkan oleh Facebook Kepada orang-orang Untuk Di invite oleh mereka Sehingga Pertemanan baru Yang berdatangan Minta Di Minta Jadikan teman itu Sangat banyak 345 Ini Hampir tidak ada Saya yang Meminta Mereka lah Yang datang Tetapi Apa akibatnya Sahabat-sahabat Yang pada Minta pertemanan ini Memang tidak bisa Kita arahkan Ya Saya hanya ingin Teman-teman yang Di Surabaya Tidak bisa Saya hanya ingin Teman-teman yang Dari Jakarta Tidak bisa Saya hanya ingin Teman-teman yang Dari luar negeri Tidak bisa Saya hanya ingin Teman-teman yang Hobinya sama dengan saya Ya tidak bisa Kita tidak mengundang Kalau kita yang mengundang Kita bisa milih Tetapi karena kita tidak mengundang Maka tidak bisa milih Apa yang terjadi Coba saya lihat Ya Siapa tahu Akun saya ini adalah Jualan kamera Atau paling tidak Jualan Hal-hal yang berkaitan Dengan gadget Kamera dan Gadget kamera dan laptop Paling tidak itu Tetapi Teman yang datang itu Seperti ini Coba mari perhatikan ya Klik teman Nah Teman yang datang ini Adalah teman-teman Yang sama sekali Tidak ada Hubungannya dengan Kamera gadget dan laptop Ini Sama jabat Ya Kita boleh Milih salah satu lah Salah satu Kita Apa namanya Kita sampling ya Salah satu kita sampling Yang mana saja Yang mana saja Coba ya Saya Saya pilih yang ini Oke Saya pilih yang ini Asal saja ini saya Nah Apa yang dia posting Nah ini mobil Ya Mobil Sama-sama Loh Sepeda motor Jadi Tidak ada Kaitannya dengan Apa yang mau kita jual Amira Amira misalnya ya Amira Mari kita lihat Amira Ini kita juga Tidak jelas Ini siapa ini Nah Sahabat-sahabat Oke Oleh karena itu Maka Karena kita Tidak jelas Apa namanya Apa namanya Jenis Dari Teman kita ini Hobinya apa Kan gak jelas Maka kita Sebaiknya Mencari teman Yang hobinya Itu selaras Dengan apa yang Akan kita jual Kalau kita jualan Pakaian Ya cari Orang-orang yang Hobinya pakaian Jadi kalau Misalnya saya Akan jualan Barang-barang Gadget Laptop Yang berkaitan dengan gadget Laptop Dan kamera Maka saya Mesti nyari Grup ketiga jenis itu Terus orangnya Kita invite Gitu ya Caranya bagaimana Ya cari grup Cari grup Ya Misalnya ini kan Saya bicara soal kamera Nih Ini kan saya bicara Soal kamera Maka yang saya cari Adalah Grup tentang Hobi Fotografi Misalnya Foto Grafi Begitu Fotografer Indonesia Kalau Indonesia Tapi kalau Fotografer Misalnya Kota Misalnya Fotografi Semarang Misalnya ya Semarang Fotografi Semarang Terus Kalau sudah ini Kita cari ya Kalau sudah Kemudian kita cari Orang Atau grup 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 Fotografi Semarang Ada gak Ini ya Setelah ini kita cari Ini kan dia Kategorinya apa Filternya itu Kita cari grup Ya Grup Nah Kalau sudah Semarang Free Fotografi Nah Ini anda klik Klik Nah Kalau sudah di klik Ini cara pertama ya Berarti Nyari dari grup Anggota dari grup ini Anggota Klik anggota Anggota dari grup ini Ya Teman-teman Tambahkan sebagai teman Gitu ya Jadi anggotanya grup ini Tambahkan sebagai teman Karena ini adalah Orang-orang Fotografi Sehingga nanti Kalau anda jualan Lensa Yang memperhatikan banyak Kalau pertemanan saya Yang 355 tadi Belum tentu Enggak jelas Juga Hobinya apa Kalau ini jelas Hobinya fotografi Ya Ini Ini juga ya Mana lagi Nah ini Ini jelas Hobinya fotografi Jadi kalau anda bicara Soal Soal Kamera Sekian nanti Perhatiannya Akan Banyak Ya Sekian banyak loh Tinggal anda invite Kalau anda Hobinya fotografi Sudah langsung Diklik aja Tambah teman Tambah teman Tambah teman Begitu Nanti Nanti Apa namanya Kita tinggal tunggu Saja Ya Tapi jangan banyak Banyak ya Saya sarankan Sehari 20 Saja Besok lagi 20 Kalau terlalu banyak Nanti akan dicurigai Sebagai robot oleh Facebook Sehingga Akun kita bisa Dipending Atau Di blog malah Jangan Membabi buta Sehari 20 Itu Kalau Kalau 10 hari aja Sudah tambah 200 Sudah lumayan Kalau sebulan Berarti Kita tambah 600 Pengkapasitas Pertemanan kita itu Hanya 5000 Jadi 10 bulan Sudah penuh Ya Ya memang Membangun Yang alamnya Begitu Ini baru 2 ya Nih Trasko Nih ya 5 sudah Pokoknya Orang-orang Yang dari fotografi Karena Saya jualan Kamera Itu tadi Cara pertama Cara kedua Adalah Cari acara-acara Yang ada hubungannya Dengan fotografi Atau posting-posting Yang ada hubungannya Dengan fotografi Acara sekarang Fotografi Semarang Klik Apa yang akan kita Cari adalah acara Tadi grup ya Sekarang acara Acara Kebetulan tidak ada Acara fotografi Semarang Sekarang kalau Tidak ada Postingan 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 ini Ada hubungannya Dengan fotografi Siapa yang akan kita Lihat adalah Orang-orang yang Comment Atau Like Tapi saya Lebih suka yang Comment Karena commentnya Pasti jelas Orang ini suka Atau tidak Dengan fotografi Mari kita Lihat salah satu Postingannya ya Rahman Hakim Pameran Fotografi Karya Dulur-dulur Nah ini Mari kita Lihat Pameran Fotografi Ini postingan Klik Nah kita Lihat siapa Yang komennya Memperlihatkan Dirinya suka Fotografi Komennya mana Nah ini Komennya Ya Selamat dan Sukses Mas Rahman Hakim Nah sudah Ini Ya ini Kalau ikuti Biasanya ini Tidak bisa dijadikan Sebagai teman lagi Karena mungkin Sudah penuh Ya Ini ya Apa namanya Pertemanannya sudah 5.000 Maka kita Hanya bisa mengikuti Tapi kalau yang saya Yang lebih suka Adalah yang bisa Ditambah sebagai teman Karena kalau mengikuti Itu Kalau kita posting Dia tidak mendapatkan Tidak melihat Postingan kita Tetapi Dia posting Kita lihat Ya Jadi Siapa yang bisa Ditambahkan teman Ini saya tambahkan Ya Tukang foto Fotografer Tinggal di Semarang Sudah jelas Saya tambahkan ini Supaya nanti Kalau saya posting Dagangan Kamera Dia nanti akan Harapannya Dia akan lihat Ya Ini Oke Sudah ya Agus Sudah Sudah kita undang Reda Tambah teman Ya Titik kumpulnya Buat hunting Bareng Dimana ya Ini jelas Ini orang Fotografi Ya Terus Harus member Enggak nih Nah ini jelas Dia minat Fotografi nih Ya Tambahkan Andi Nugroho Semoga Lego Waktunya Ini tidak bisa ditambahkan sebagai teman Yang bisa Bisa aja Itu ya Jadi ada tiga Yang bisa kita pakai Untuk menyaring Siapa pertemanan kita Agar produktif Agar mendukung Suksesnya jualan kita Ya Ya itu orang-orang yang minat Siapa orang yang minat Yang grupnya Relevan Dengan dagangan kita Orang-orang yang komen Di postingan Topik tentang yang Berkaitan dengan dagangan kita Dan kemudian Acara Nah jadi itu ya Sahabat-sahabat ya Jadi Untuk menyaring Agar teman-teman kita itu Apa namanya Selaras dengan Apa yang akan kita jual Maka kita ngundang Teman-teman itu yang Punya Minat dan hobi Sesuai dengan dagangan kita Kalau saya tentang Kamera Berarti saya harus Nyari orang-orang yang Jualan Saya harus nyari Orang-orang yang Punya minat Kamera Siapa dia Ya orang-orang Fotografi Ya Dari mana kita Nyarinya Yaitu dari grup Grup-grup Fotografi Terus kemudian Kita klik Grup itu Lalu nanti Anggotanya Anggotanya kita klik Menu anggota Lalu orang-orangnya itu Kita invite Jadikan teman Atau grup Yang kedua Acara Jadi kita cari Searching Di Facebook search Terus kemudian Di sebelah kiri Kan ada Acara Nah Kemudian Kalau muncul Acaranya di klik Kemudian Siapa yang Komen-komen Hasil di Apa Dihadir di acara itu Maka Orang-orangnya Bisa kita invite Sebagai teman Yang ketiga Yang berkait Dengan produk Sehingga Kalau kita Posting Maka Responnya Rame Begitu sahabatnya Tips untuk Memilih teman Agar Produktivitas Dari Facebook kita Yang akan kita Pakai untuk Jualan Tinggi Produktivitasnya Atau Rame Sampai jumpa lagi Pada video berikutnya Terima kasih Salam Alhamdulillah